Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Ooyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kui lah gak usah ke lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Ooyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menyelesaikan semua permasalahan yang ditimbulkan oleh tim wilayah laut Pada saat ini Xiaoyan bergabung dengan tim Fearless dan Zhou Chang'an dan pada saat yang bersamaan Zhou Chang'an pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ramuan kedua telah berhasil dimurnikan Xiaoyan pun mengangguk sedikit karena butuh banyak usaha untuk menyempurnakan pil petir pelindung sum-sum Xiaoyan pada akhirnya segera merentangkan telapak tangannya dan pil pelindung sum-sum ini segera muncul di telapak tangan Xiaoyan Xiaoyan dengan ringan melemparkan satu pil roh guntur pelindung sum-sum ke arah Zhou Chang'an Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah memurnikan dua dan pada saat ini satu untuk Zhou Chang'an dan satu untuk Xiaoyan Zhou Chang'an pun mengambil pil guntur pelindung sum-sum ini dan melihat adanya busur listrik yang berkedip di tangannya Sensasi kesemutan menyebar di lengannya dan matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya Zhou Chang'an dengan penuh keterkejutan segera bertanya apakah ini benar-benar telah berhasil dimurnikan Hal ini benar-benar sangat sulit untuk dipercaya Zhou Chang'an pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya menatap garah Xiaoyan Zhou Chang'an menyadari bahwa peluang untuk menyempurnakan pil roh guntur yang merindungi sum-sum ini tidaklah tinggi Sebelumnya ia juga telah mencari banyak alkemis top untuk bisa memurnikan pil tersebut Tetapi pada akhirnya ia benar-benar tidak berhasil memurnikan pil tersebut Tanpa disangka-sangka pada saat ini justru pil tersebut bisa dimurnikan di tangan seorang alkemis yang datang dari dunia bawah Bersamaan dengan Zhou Chang'an yang pada saat ini merenung Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya Xiaoyan bertanya kepada Zhou Chang'an apakah saudara Zhou Chang'an sudah menemukan semua bahan obat untuk remuan ketiga Zhou Chang'an pun segera kembali tersadar dalam terkejutannya Menghadapi pertanyaan Xiaoyan ini Zhou Chang'an pada saat ini segera mengangguk dengan berat Ia segera lanjut berkata bahwa buah Dewa Laut Biru adalah bahan obat yang paling penting Pada saat ini seharusnya mereka telah memiliki empat yang baru saja diserahkan oleh Zhu Di Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat yang bersamaan Zhou Chang'an pada saat ini segera mengeluarkan empat buah yang sebelumnya ia tangkap Setelah itu Zhou Chang'an lanjut menjelaskan bahwa bahan obat di ramuan ketiga tidak terlalu langka terkecuali buah Dewa Laut Biru Oleh karena itu bahan obat yang bisa dimurnikan pada saat ini sepertinya cukup untuk memurnikan ratusan pil Ramuan ketiga ini disebut dengan ramuan emas penahan api dan jika ada kesempatan Jika saudara Xiaoyan hendak mendapatkan jantung api maka saudara Xiaoyan membutuhkan ramuan ini sebagai panduan untuk dimasukkan ke dalam tubuh Singkatnya ramuan tersebut akan membantu proses penyerapan jantung api ketika saudara Xiaoyan mendapatkannya Semakin banyak mengkonsumsi pil tersebut semakin baik tetapi mereka harus tetap berhati-hati Jika mereka mengkonsumsi dengan dosis yang tidak tepat maka tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa mungkin benar-benar akan menghilang dari dunia ini dalam sekejap Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengagukan kelapanya sementara Zhou Chang'an segera melemparkan resep dari ramuan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa jika mereka bisa memurnikan ratusan pil Tetapi mereka pada saat ini hanya memiliki empat buah dewa laut biru Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka akan bisa memurnikan ratusan pil di dalam pemurnian Menyadari pemikiran Xiaoyan ini Zhou Chang'an pada saat ini tersenyum tipis Ia lanjut berkata bahwa ia pada saat ini memiliki dua puluh lagi di tangannya Oleh karena itu seharusnya pada saat ini mereka bisa memperbaikinya sebanyak ratusan buah Zhou Chang'an pun segera kembali merentangkan tangannya Dan pada saat ini dua puluh buah dewa laut biru segera muncul Pada saat sebelumnya Zhou Chang'an benar-benar menyembunyikan buah tersebut dari Zudi Zhou Chang'an juga pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya masih ada beberapa pohon keramat laut biru tersebut Jika saja tim wilayah laut tidak bergegas untuk menimbulkan permasalahan Mereka seharusnya bisa mendapatkan lebih banyak lagi buah tersebut Setelah beristri jahat Zhou Chang'an memutuskan untuk mencari kembali buah tersebut Tetapi pohon-pohon tersebut juga pada saat ini dilindungi oleh binatang ajaib yang sangat kuat Jika bukan karena longi sebelumnya Zhou Chang'an khawatir mereka benar-benar tidak akan bisa mendapatkan buah tersebut Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan berkata agar Zhou Chang'an jangan khawatir Kondisi semua orang pada saat ini masih sedikit buruk Oleh karena itu mereka pada saat ini harus beristri jahat sejenak Sementara Xiaoyan akan mencoba memurnikan ramuan emas penghindar api Pada akhirnya setelah memutuskan hal ini Xiaoyan dan Lang Tian begitu juga dengan Jin Chen Tao sekali lagi kembali mengeluarkan kuali obat Sesuai dengan resepnya ramuan emas penghindar api ini lebih sederhana jika dibandingkan dengan dua ramuan sebelumnya Selain itu pil tersebut juga membutuhkan lebih sedikit tenaga dan tidak terlalu melelahkan seperti sebelumnya Ketiga hanya segera bekerja sama dan dengan cepat berhasil menyempurnakan bahan obat Pada akhirnya proses dari pemurnian ini hanya menyisakan langkah terakhir dari pil peleburan oleh Xiaoyan Di dalam kuali obat sebuah bola berisi cairan obat kental pada saat ini tersuspensi Kuali obat ini memancarkan suhu tinggi dan orijin abadi Xiaoyan pada saat ini seketika melonjak Xiaoyan segera memulai proses pemurnian untuk melanjutkan langkah terakhir yang diperlukan Xiaoyan segera memasukkan buah dewa laut biru dan api segera membungkus buah tersebut Seiring dengan berjalannya waktu aroma obat mujarab pada saat ini menyebar bersamaan dengan angin Tim wilayah laut di samping juga pada saat ini mencium aroma obat yang mujarab yang kaya Mereka semua menatap penasaran ke arah Xiaoyan dan mereka benar-benar menjadi semakin ngeri Mereka tidak pernah mengira bahwa Xiaoyan juga sebenarnya adalah seorang alkemis Namun yang paling mengejutkan bagi mereka pada saat ini adalah setiap kali Xiaoyan berhasil memurnikan pil Bersama dengan hal tersebut tentu saja ada pil lightning yang membumbung di langit Mereka pada saat ini benar-benar terjengang melihat sosok Xiaoyan yang melesat ke langit untuk berhadapan dengan guntur Terlebih lagi Xiaoyan benar-benar tidak menggunakan doki sedikit pun Melihat hal ini Judy juga pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening Judy juga merupakan orang yang berspesialisasi dalam hal guntur Dan ia tentu saja mengetahui rasa sakit yang dialami oleh Xiaoyan Semua orang pada saat ini hanya bisa terengangak melihat Xiaoyan yang bolak-balik memurnikan obat dan menghadapi guntur Pada akhirnya setelah 15 kali Xiaoyan berhadapan dengan pil lightning Xiaoyan segera mengoperasikan tubuh guntur dewa kuno Bayangan guntur merah pada saat ini secara bertahap murahnya segera muncul di tubuh Xiaoyan Setiap kali guntur merah ini terkondensasi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan peningkatan dari kekuatan fisiknya Tentu saja jika guntur merah kelima ini berhasil terkondensasi sepenuhnya Kekuatan fisik Xiaoyan tidak akan lebih lemah dari Judy atau bahkan bisa jadi lebih kuat Sementara itu di sisi lain pada saat ini setelah beberapa saat beristri jahat Luka dari Zhou Chang'an sudah hampir pulih Zhou Chang'an siap untuk bangun dan mencari beberapa buah dewa laut biru Zhou Chang'an pada akhirnya segera mendatangi Xiaoyan dan bertanya apakah saudara Longyi pada saat ini sudah bangun Tak lama setelah Zhou Chang'an bertanya sosok Longyi pada saat ini perlahan segera keluar dari kerumunan Lebih dari 10 hari pada saat ini luka di tubuh Longyi pada dasarnya sudah sembuh semua Tetapi meskipun begitu masih ada beberapa luka dalam yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Longyi dengan prihatin dan bertanya apakah Longyi pada saat ini baik-baik saja Longyi pun mengagukan kelapanya dan berkata agar ayah jangan khawatir Longyi pada saat ini hampir sembuh dan kondisinya baik-baik saja Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya mengangguk dan berkata kepada Longyi agar Longyi pada saat ini harus menjaga dirinya dengan lebih baik Longyi menganggukkan kelapanya sementara Zhou Chang'an pada saat ini berkata bahwa mereka akan lebih berhati-hati pada saat ini Setelah itu Zhou Chang'an pun berpamitan kepada Xiaoyan sementara Xiaoyan menoleh untuk meneriakan nama Zudi Sosok Zudi yang sudah sedikit sembuh pada saat ini segera bergegas dari kejauhan dan tiba di hadapan Xiaoyan Melihat Zudi yang pada saat ini muncul mata Longyi seketika menyipit dan sosoknya seketika melesat di hadapan Xiaoyan Longyi segera berteriak bahwa orang inilah yang telah menyerang mereka sebelumnya Melihat Longyi yang sangat waspada Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum Sementara itu Zudi pada saat ini segera menanggukkan tangannya kepada Xiaoyan dan bertanya apakah perintah dari Tuan Xiaoyan Mendengar hal tersebut Longyi juga pada saat ini benar-benar seketika terkejut Longyi benar-benar tidak tahu apa-apa karena Longyi memang terjatuh pingsan ketika pertempuran di antara Xiaoyan berlangsung bersama dengan Zudi Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menceritakan secara singkat apa yang terjadi ketika Longyi pingsan Barulah kemudian Longyi mengerti dan kewaspadaan di matanya pada saat ini perlahan-lahan menghilang Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata kepada Zudi agar mereka semua pergi bersama untuk mencari buah Dewa Laut Biru Zudi pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini lebih dari 30 orang yang bersama Zudi akan ikut bersama dengan Zocang An Xiaoyan benar-benar merasa lega karena dengan begitu maka akan ada total kurang lebih 50 orang ketika mereka berangkat Pada akhirnya setelah membuat pengaturan klan Dewa Api Kuno bersama dengan tim wilayah laut seketika berangkat Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada akhirnya pada saat ini sedikit memiliki waktu luang Pada saat ini 8 buah rosumber harta karun yang telah Xiaoyan peroleh sebelumnya segera muncul di tangan Xiaoyan Begitu Xiaoyan hendak memakan buah tersebut Xiaoyan segera dihentikan oleh Ding Yue Ding Yue segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan pada saat ini jangan terlalu terburu-buru Buah roh 8 sumber harta karun ini sangat langka Jika dikonsumsi dengan cara seperti itu maka itu akan membuang-buang hasiat buahnya Xiaoyan pun mengerutkan kening dan segera bertanya dengan agak bingung apakah ada sesuatu yang istimewa tentang cara memakan buah ini Ding Yue dengan wajah serius segera berkata bahwa buah roh sumber 8 harta karun ini memang memiliki efek yang berbeda-beda Namun jika dikonsumsi secara normal efeknya benar-benar akan sangat kecil Ding Yue sudah mendengar beberapa kabar tentang buah tersebut dan konon buah ini akan memberikan efek yang tidak terduga ketika seseorang terluka parah Dapat dikatakan buah tersebut akan dapat mengeluarkan efeknya ketika seseorang juga mendekati kematian Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bukankah jika begitu permasalahannya Xiaoyan benar-benar harus bermain-main sampai mati sebelum Xiaoyan bisa memakannya Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya bergumam kedengarannya buah tersebut sepertinya tidak bisa diandalkan Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kerumunan dari tim Fearless Xiaoyan pada saat ini mencari siapakah anggota dari tim Fearless yang telah memakan buah tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Zeni apakah Zeni pada saat ini sudah memakan buah roh origin 8 harta karun miliknya Zeni pun merentangkan tangannya dan menunjukkan buah yang dimaksud oleh Xiaoyan Zeni lanjut berkata bahwa ia belum memakannya tetapi belum lama ini ada yang memakannya Setelah selesai berbicara Zeni pada akhirnya segera menatap ke arah Long Sitian yang berada di sisi lain Ketika Long Sitian melihat Xiaoyan menatap ke arahnya sosoknya pada saat ini tertegun Ia pada akhirnya menggaru kelapanya dan berkata bahwa ia benar-benar tidak bisa menahan untuk memakannya Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini segera bertanya kepada Long Sitian bagaimana perasaannya Long Sitian pun segera berkata bahwa rasanya tidak terlalu manis sedikit asam dan memiliki aroma yang kuat Tepat dikatakan bahwa semuanya persis sama dengan ketika ia meminum banyak anggur Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini segera ngegeplak Long Sitian pakai tongkol basah Ding Yue lanjut berkata bukan itu yang ia tanyakan Ding Yue bertanya apakah Long Sitian merasakan sesuatu yang lain setelah memakannya Long Sitian pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa ia tidak merasakan adanya perasaan lain Kekuatannya belum meningkat begitu juga dengan kekuatan spiritualnya Sepertinya pada saat ini Long Sitian telah mendapatkan salah satu buah palsu dari tangan Tuan Muda Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kelapanya Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera menjelaskan kepada semua orang Bahwa buah roh sumber delapan harta karun ini lebih baik dimakan sebagai buah penyelamat nyawa Mungkin jika mereka beruntung mereka benar-benar akan bisa menyelamatkan nyawa mereka di saat terdesak Semua orang pada saat ini segera menatap ke arah Long Sitian yang benar-benar tidak mendapatkan efek dari buah tersebut Mereka berpikir tampaknya apa yang dikatakan oleh Ding Yue ini memang benar Pada akhirnya masing-masing di antara mereka yang berpikir untuk memakan buah tersebut pada saat ini memutuskan untuk menyimpannya Xiaoyan juga pada saat ini mengelar nafas dan mengaguhkan kelapanya Setelah itu Xiaoyan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Langit yang memberi perasaan aneh Xiaoyan pada saat ini merasa seperti ada penghalang besar dan perasaan tersebut benar-benar terpancar dengan sangat kuat Tak lama setelah Xiaoyan menatap ke arah Langit pada saat ini sesosok harum segera muncul di samping Xiaoyan Sosok ini adalah Zenny yang memegang lengan Xiaoyan Zenny segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini rindu rumah Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa rumah Xiaoyan adalah Zenny Xiaoyan dengan lembut segera memeluk pinggang Zenny dan pada saat ini hawa jahat segera muncul di anus Xiaoyan Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini dempet-dempetan kayak biji salak Pada saat ini terdengar suara teriakan yang tidak menyenangkan dari belakang mereka Sosok tersebut adalah King Buer yang pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan memeluk Xiaoyan dari belakang Xiaoyan pun mengeditkan mata sebagai kode kepada keduanya untuk dokter-dokteran Pada akhirnya keduanya tersenyum tersipu maru dengan wajah yang memerah sebelum akhirnya ketiganya melesat ke langit dan menghilang Sementara itu di sisi lain di atas pegunungan di dekat air terjun Pada saat ini ada sekelompok orang yang bergegas naik ke puncak gunung Kelompok ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Gengping dan mereka pada saat ini berusaha untuk sampai ke puncak gunung Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada juga beberapa tim yang mengikuti jejak dari Gengping Orang-orang ini adalah tim yang berniat untuk mengikuti Xiaoyan dan jumlah di antara mereka ada belasan tim Semua orang tampaknya pada saat ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk segera sampai ke puncak gunung Singkat cerita waktu pun berlalu dengan sekejap mata dan kelompok dari Zocangan pada saat ini sudah kembali Tak lama setelah kembalinya kelompok dari Zocangan, Xiaoyan juga segera muncul setelah proses pertempuran Begitu bertemu dengan Xiaoyan, Zocangan pada saat ini tertawa dan segera menunjukkan semua bahan obat Zocangan lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa ini benar-benar panen yang bagus Mereka tidak hanya mendapatkan 120 buah Dewa Laut Biru tetapi mereka juga mendapatkan beberapa buah yang berharga Bahan-bahan obat ini tidak ada gunanya bagi Zocangan oleh karena itu ia akan memberikannya kepada saudara Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit pemasaran setelah mendengar hal ini Terlebih lagi bahan obat yang tumbuh di alam atas secara alami bukanlah hal yang binasa Xiaoyan juga pada saat ini tidak menyangka bahwa mereka akan dapat menemukan buah Dewa Laut Biru sebanyak itu Pada akhirnya Xiaoyan segera mengumpulkan beberapa bahan obat dan segera memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa waktu benar-benar sangat penting Sebaiknya Xiaoyan segera menyempurnakan ramuan emas penghindar api ini Selain itu selama waktu ini Xiaoyan meminta tolong kepada saudara Chang'an Untuk mengajak seseorang agar menyelidiki apa yang terjadi dikabut di gunung ini Zocangan pun mengangguk tanpa ragu dan berkata bahwa ia akan menyelidikinya Dan hal tersebut bukanlah permasalahan Pada akhirnya Zocangan dan klan Dewa Api Kuno pada saat ini segera bergegas melesat ke arah pegunungan Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini segera memulai proses pemurnian Dengan 100 pil penghindar api hal itu berarti bahwa Xiaoyan juga akan berhadapan dengan 100 pil lightning Dengan pil lightning tersebut juga secara otomatis Xiaoyan pasti akan bisa memadatkan guntur merah kelima di tubuhnya Pada akhirnya tanpa basa basi lagi Xiaoyan, Langtian, dan Jin Chen Tao langsung memurnikan ramuan Selama periode waktu ini pil lightning di langit di atas hutan tidak pernah menghilang Sosok Xiaoyan juga terus bergegas ke udara untuk berhadapan dengan pil lightning Cara Xiaoyan mengolah kekuatan fisik dengan guntur ini benar-benar membuat Zudi pada saat ini termangangang Semua orang dari tim wilayah laut pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam Untuk waktu yang lama awan gelap di langit tidak pernah menghilang sama sekali Dan petir meledak hampir satu demi satu di atas hutan Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar berhadapan dengan 100 lebih petir yang muncul Pada akhirnya setelah berhadapan dengan pil lightning terakhir Sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar menghala nafas lega Xiaoyan segera merasakan tubuhnya dan pada saat ini guntur merah kelima benar-benar memadat Kekuatan fisik Xiaoyan juga pada saat ini ditingkatkan ke tahap yang lebih kuat lagi Terlebih lagi pada saat ini bayangan dari guntur ke enam juga mulai terkondensasi di dalam Dan tubuh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat senang karena tidak hanya Mendapatkan tiga pil terpenting tetapi pada saat ini tubuh fisik Xiaoyan juga benar-benar telah diperkuat Xiaoyan pada akhirnya menekan kegembiraannya ini sebelum akhirnya perlahan-lahan mendarat di tanah Setelah itu Xiaoyan segera menatap ke arah gunung tempat dimana Zocangan sebelumnya menghilang Setelah beberapa saat berlalu Xiaoyan pada saat ini bergumam seharusnya tidak memakan banyak waktu untuk menyelidikinya Memikirkan hal ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hatinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar takut sesuatu akan terjadi lagi kepada Zocangan dan kelompoknya Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini bahkan tidak memiliki waktu untuk pulih dan segera memerintahkan semua orang untuk bersiap berangkat Semua orang pada saat ini mengangguk sementara Xia Zhenghui pada saat ini segera datang ke sisi Xiaoyan Xia Zhenghui berkata kepada Xiaoyan apakah tuan muda Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya yang aneh Xiaoyan pun mengerutkan kening dan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya melihat ke arah pegunungan yang berada di langit Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa ada fluktuasi energi di langit Xia Zhenghui telah menelitinya dan itu tampak seperti ilusi dan energi ini benar-benar tidak jelas Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya Xiaoyan pada saat ini tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena apa yang dikhawatirkan oleh Xiaoyan adalah laut yang berada di belakang gunung Pada akhirnya Xiaoyan segera menekan perasaannya dan segera mengajak semua orang untuk segera pergi Pada akhirnya tim fearless dan tim wilayah laut segera mematuhi perintah Xiaoyan dan semua orang pada saat ini bergegas Begitu Xiaoyan sampai di kaki gunung pada saat ini Xiaoyan berkata kepada semua orang agar mereka berhati-hati Mendengar hal tersebut Zudi pada saat ini sedikit bingung karena Xiaoyan sepertinya benar-benar sangat serius Namun Zudi pada saat ini hanya bisa terdiam dan mematuhi perintah Xiaoyan dan kembali bergegas Sementara itu alasan mengapa Xiaoyan sangat berhati-hati adalah karena tim dari klan Dewa Api Kuno yang dipimpin oleh Zhou Chang'an telah menghilang Hingga pada saat ini mereka benar-benar masih belum mendapatkan kabar dari Zhou Chang'an Oleh karena itu pada saat ini sepertinya mereka benar-benar tidak bisa bertindak gegabah di pegunungan ini Bahkan pada saat ini juga Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk menggunakan tali ilahi agar semuanya terhubung Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar khawatir dan semua orang pada saat ini benar-benar menjadi semakin waspada Semua orang pada saat ini terbang perlahan di sepanjang kabut yang berada di gunung Semua orang pada saat ini masih memiliki sikap santai tetapi Xiaoyan pada saat ini segera mengerutkan kening Armor spiritual di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini segera muncul Pada saat yang bersamaan Xiaoyan juga memerintahkan semua orang pada saat ini untuk segera memakai armor besi Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada saat ini merasa bingung Tetapi karena Xiaoyan pada saat ini sangat berhati-hati saat menghadapi gunung ini Semua orang pada akhirnya hanya bisa mengikuti apa yang baru saja diinstruksikan oleh Xiaoyan Segera setelah itu sekelompok sosok pada saat ini terbang tinggi ke langit dan ketika mereka tenggelam di atas awan Kekuatan besar segera datang dari segera arah dan segera membuat semua orang tiba-tiba gemetar Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan segera memerintahkan semua orang untuk pada saat ini tetap dekat Xiaoyan pada akhirnya memimpin semua orang malah saat ke langit melewati awan Dan pada saat ini semua orang seketika terjengang Jika melihat pegunungan dari bawah tanah ke atas langit gunung ini menembus awan Dan seolah-olah pemandangan tersebut tampak biasa Tetapi begitu semua orang melintasi awan yang memotong pegunungan Semua orang pada saat ini benar-benar telah dikejutkan Pada saat ini puncak gunung seperti hancur dan jelas hal tersebut akibat angin dingin yang berada di sini Mereka tidak menyangka bahwa awan yang terlihat damai di kejauhan pada saat ini terlihat begitu mendebarkan Semua orang juga pada saat ini menyadari bahkan ada bekas luka yang dalam pada baju besi yang dikenakan oleh mereka Semua orang pada akhirnya segera mengerti mengapa Xiaoyan memerintahkan mereka untuk berhati-hati dan menggunakan baju besi Jika tidak sepertinya daging dan darah mereka akan benar-benar terkoyak oleh udara dingin yang sangat kuat ketika mereka melintas Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa ini benar seperti apa yang diduga oleh Xiaoyan Tidak mudah bagi mereka untuk bisa memanjat kabut gunung yang berada di sini Bersamaan dengan Xiaoyan yang bergumam pada saat ini sebuah suara datang dari samping Xiaoyan Sosok tersebut adalah Jin Chen Tao yang berkata bahwa ada tanda di sini Tanda ini sangat baru dan sepertinya tanda ini belum lama ditinggalkan Xiaoyan pada akhirnya segera melihat apa yang pada saat ini ditunjukkan oleh Jin Chen Tao Pada saat ini ada tanda nyala api segerhana dan Xiaoyan mengerutkan kening Jin Chen Tao juga pada saat ini memperhatikan tanda tersebut dan segera menyadari bahwa ini adalah tanda dari klan dewa api kuno Oleh karena itu jelas bahwa tanda ini ditinggalkan oleh Zhou Chang'an Mereka sepertinya telah menemukan sesuatu dan pada saat ini sedang membuntutinya Oleh karena itu mereka memutuskan untuk tidak kembali dan memberikan tanda tersebut untuk Xiaoyan dan yang lainnya Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan kening dengan serius dan segera memerintahkan semua orang untuk mengikuti tandanya Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan mulai mendaki gunung perlahan mengikuti tanda api Tali pada saat ini menghubungkan semua orang oleh karena itu tidak perlu khawatir akan ada yang tertinggal Mengikuti tanda tersebut pada saat ini dibawa kepemimpinan Xiaoyan Kelompok mereka pada saat ini terus mendaki Namun tak lama setelah pendakian pada saat ini terdengar serangkaian lolongan seperti auman roh hantu Xiaoyan segera berteriak agar semuanya pada saat ini berhati-hati Semua orang melepaskan sumber orijin abadi mereka satu persatu dan pada saat ini segera membentuk penghalang Angin yang kuat pada saat ini menderu-deru menghantam penghalang dengan ganas Penghalang dari orijin abadi juga pada saat ini segera mengeluarkan semburan menderu Xiaoyan pada saat ini berteriak kepada semua orang agar semuanya bertahan dan jangan mengendorkan orijin abadi masing-masing Pada akhirnya setelah cukup lama pada saat ini udara kembali normal Setelah menahan serangkaian serangan dari udara dingin sekelompok sosok pada akhirnya perlahan kembali mendaki Hampir di setiap jarak ketika mereka melangkah mereka menemukan tanda yang ditinggalkan oleh Zhou Chang'an Mengikuti tanda tersebut pada saat ini tampaknya gunung dingin ini benar-benar tak ada habisnya